Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrari. Hari ini saya akan membawa Hyundai IONIQ 5 saya menjajal charger terkencang yang ada di Indonesia. Excited banget. Dan sekaligus di video ini saya akan beritahu Anda banyak yang suka nanya berapa lama sih nge-charge mobil listrik? Berapa lama sih? Well, nge-charge mobil listrik itu bervariasi dan saya akan kasih tahu cara menghitungnya dan alat-alat atau charging device yang dipakai untuk nge-charge mobil listrik dan kira-kira kita bisa memperhitungkan berapa lama untuk nge-charge mobil tersebut. Jadi sebelum kita datang ke charger tercepat yang ada di Indonesia saat ini sekarang saya mau menjawab pertanyaan banyak orang dulu tentang yang bingung bagaimana cara menghitung waktu penge-chargean sebuah mobil listrik. Karena waktu penge-chargean mobil listrik itu berbeda-beda setiap mobil dan setiap device charging tapi sebenarnya sangat simpel untuk menghitungnya. Untuk beberapa mobil yang modern sudah ada prediksi waktunya itu ada di layar monitor tapi sebenarnya kalau kita mau hitung sendiri itu gampang. Anggap aja misalnya ini mobil bensin ya kapasitas tangki bensinnya ada 50 liter. Terus pengisian bensinnya itu 1 menit 1 liter. Artinya kita untuk memenuhi 50 liter kita butuh 50 menit. Nah analogi yang sama mirip dengan mobil listrik tapi satuannya berbeda. Untuk baterai satuan besarnya adalah kilowatt hour KWH. Ambil contoh IONIQ 5 ini dia 72 kilowatt hour besar baterainya. Artinya baterai itu bisa menampung listrik sampai 72 kilowatt hour. 72 kilowatt hour itu setara apa sih? Itu setara di charge 1000 watt selama 72 jam atau di charge 72 ribu watt selama 1 jam atau 36 ribu watt selama 2 jam atau 24 ribu watt selama 3 jam jadi itu sebenarnya hanya perkalian antara watt dan waktu. Artinya kalau misalnya kita dari 0 sampai 100% dan baterainya itu 72,6 kilowatt hour dan kita charge dengan 10 ribu watt misalnya. Artinya butuh sekitar 7 jam. 7,2 jam atau 7 jam 12 menit. Atau misalnya kita charge 72 kilowatt hour ini dengan 24 ribu watt. Artinya butuh 3 jam saja. Tapi itu idealnya. Nah, itu idealnya kalau memang benar-benar dari 0 sampai 100% bisa konsisten di 10 ribu watt atau di 24 ribu watt. Tapi pada kenyataannya mobil listrik tidak begitu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lamanya pengecarsan. Yang pertama, mobil listrik ini dia dari 0 sampai 10% itu dia pelan ngecharsenya. Kemudian dari 10 sampai 80 itu cepat ngecharsenya. Dan dari 80 sampai 100 itu dipelankan lagi supaya menghemat, membuat baterai lebih awet. Jadi kalau misalnya kita, apakah kita mengecharge dengan 72 ribu watt akan 1 jam? Well, 1 jam lebih sedikit karena ada waktunya yang pelan itu. Kemudian sekarang kita lihat charging device yang dipakai untuk mengecharge mobil ini. Yang paling pelan dulu. Ayo, kita ke dalam. Yang paling pelan adalah ini. Portable charger. Yang jujur aja dari pertama kali mobil ini saya beli sampai sekarang tidak pernah saya pakai. Jadi ini hanya untuk darurat. Untuknya seperti ini. Jadi dia satu ujung itu untuk ke kabel rumah. Kemudian satu ujung lagi untuk dimasukkan ke charging port di mobil. Nah ini speknya, dia speknya itu 12 ampere. 12 ampere dikali 220 volt. Artinya dia hanya di kisaran 2500 watt. Bayangkan, 2500 watt untuk 72,6 kWh. Artinya 72,6 dibagi 2500. Itu hampir 30 jam. Dari 0 sampai 100 persen dengan menggunakan charger ini. Lama sekali. Makanya charger portable ini hanya dibawa untuk darurat. Kemudian cara yang lebih cepat adalah dengan menggunakan AC station charger. Seperti yang saya punya seperti ini. Ini memiliki daya pengecarsan sampai 7,7 kilowatt atau 7700 watt. Tapi tidak semua dari 7700 watt itu bisa masuk sebagai daya pengecarsan. Karena ada losisnya, ada kerugiannya, ada yang hilang, listrik yang hilang untuk panas dan lainnya. Jadi yang masuk ke mobil efektif. Kalau kita bisa lihat di layar itu sekitar 6500 sampai 6600 watt. Artinya kalau dari 0 sampai 100 persen itu membutuhkan waktu kira-kira 11 jam. 11 jam itu kalau ideal. Tapi seperti tadi saya bilang, dari 0 sampai 10 persen itu lumayan pelan. Rate pengecarsannya dari 80 sampai 100 juga dipelankan lagi. Jadi ya kira-kira mungkin sekitar 12 atau 13 jam. Kalau dari 0 sampai 100 persen. Tapi yang mana ini ideal. Karena kalau kita penggunaan sehari-hari di rumah paling kita pakai 200-300 km. Sudah kita charge lagi dan itu baterai masih 40 persen. Yang artinya cuma butuh 5 jam, 6 jam buat ngecharge pas banget dengan waktu kita tidur. Nah inilah yang paling sering saya pakai di rumah. Charger 7,7 kilowatt. Tapi 7,7 kilowatt untuk mengecharge sebuah Ioniq 5 itu sebenarnya masih daya yang sangat-sangat kecil. Karena mobil ini memiliki arsitektur listrik yang canggih dan memiliki voltase yang terbesar. Yaitu sampai 800 volt. Apa keuntungannya kalau menggunakan arsitektur 800 volt? Dia bisa di-charge dengan charger yang watt-nya besar sekali. Karena kalau semakin kecil voltase, di-charge dengan yang watt-nya besar. Maka ampernya atau arusnya akan terlalu besar dan membuat kabelnya panas. Tapi ini tidak. Karena dia voltasenya sudah besar. Dia bisa di-charge sampai 350 ribu watt. Wow! Itu besar sekali. Nah charger yang akan saya datangin ini. Belum sampai 350 ribu watt. Tapi ini tetap merupakan charger yang terbesar, terkuat yang ada di Indonesia. Let's go kita ke sana. Oke, let's go kita ke Plaza Indonesia. Ini letaknya di lobby Tamrin. Dan kebetulan banget IONIQ 5 saya ini sekarang baterainya kita berangkat. Udah tinggal 26%. Jadi nanti mesinnya sampai sana berkurang lagi. Kita nanti bandingin berapa cepat charger terkencang di Indonesia ini. Oke, kita udah sampai di Ultra Fast Charging pertama di Indonesia. Jadi ini hasil kerjasama antara Hyundai dengan Plaza Indonesia. Ini letaknya di lobby Tamrin. Jadi di sebelahnya ada Plaza. Ini depannya jalan Tamrin. Dan ini chargerannya keren banget ya. Bentuknya tuh futuristis. Dan ada dua slot. Masing-masing slot ini kapasitasnya 240 kilowatt. 240 ribu watt. Wow! Luar biasa itu. Sedangkan di rumah saya cuma di 7 ribu watt. Di sini 240 ribu watt. Nah, cara menggunakannya itu juga ternyata sangat mudah. Jadi, seperti ini. Kita buka dulu. Biar keren bukanya pakai kunci. Oke, nah ini kan ada dua slot nih. Yang ini kan untuk AC charging. Nah, yang bawah ini untuk DC. DC dan AC. Nah, ini udah pasti yang DC. Kita pakai yang A aja deh. Oke, wah berat banget. Uh! Nah, selanjutnya kita scan QR. Tapi sebelumnya, saya pengen lihat dulu perkiraan waktu. Perkiraan waktu kalau misalnya kita ini. Apa? Oke, kita lihat perkiraan waktunya. Nah, ini kalau saya pakai yang portable charger. Ini sekarang 25% listriknya. Kalau saya pakai yang portable charger, butuh 23 jam. Kalau yang AC charger, yang kayak punya saya di rumah. Itu butuh 5 jam 15 menit. Kalau pakai DC charger, ini ada yang fast charging 1 jam 22 menit. Nah, yang high power charging itu yang 300 menit. 150 ribu watt, itu 45 menit. Tapi di Hyundai ini kita bisa atur. Sekarang kita jangan 100% deh. Kita atur sampai 80% aja gitu. Karena 80% itu biasanya cukup ya. Kita atur dulu. Nah, di charger-nya kita maksimal 80% aja. Sekarang. Ya. Kita lihat. Nah, kalau 80% itu cuma butuh 15 menit. Kalau yang high power charging. Kalau yang fast charging, butuh 55 menit. Nah, sekarang kita lihat kalau yang ini berapa. Saya buka dulu jendelanya. Biar kita sama-sama bisa lihat. Oke. Nah, sekarang ini kan udah dicolokin kan. Nah, selek yang 240 ribu watt. Itu yang A. Nah, sekarang scan. Scan-nya itu pakai aplikasi My Hyundai. Nah, kebetulan saya udah punya. Kan saya udah pernah register My Hyundai. Tapi My Hyundai ini tidak hanya untuk pemilik Hyundai. Tapi buat pemilik merek lain juga bisa. download aplikasi My Hyundai. Kemudian di sini kita pencet yang ini. Nah, ada barcode. Oke. Akses kamera. Nah, baru kita scan barcode yang ini. Lobby Plaza Tamrin. Start charging-nya tinggal kita start. Kita start nggak nih? Start ya. Oke. Start charging kita lihat. Sekarang kita lihat di sini. Bentar, dia baru mau masuk. Masih linking vehicle. Nah, ini dia nih. Lihat, lihat, lihat. Nih. Naik tuh. Naik, naik. 26, 30, 30, 39, 40, 50. Nah, naik terus. 70 kilowatt. 100 ribu watt sekarang. 100 ribu watt. 120 ribu watt. Nah. Dia ini berhenti di 180-120 ribu watt dulu nih. Kayaknya nanti begitu, nanti udah lebih terisi lagi, dia akan lebih naik lagi. Wah, 120 ribu watt. Dan hanya 20 menit, sampai 80 persen. Cepat banget. Nah, naik lagi dia. Udah 120 ribu watt, terus dia naikin lagi. 160 ribu watt. 200 ribu watt. Nah, udah. Dia akhirnya berhenti di sini. Di 207-208. Karena seperti saya bilang kan, ada ini ya. Ada... Ada lusis yang terjadi. Jadi, walaupun speknya 240 ribu watt, yang masuk ke mesin ya, yang masuk ke mobil itu 209-210 ribu watt. Tapi, gile. Ke 80 persen, cuma 14 menit. Lihat ini cuma 14 menit. Wow. Nah, tapi ada the best part-nya. Saya kalau nge-charge di rumah, itu 1 KWH itu kira-kira kena 1.800 sampai 1.900 rupiah. Yang mana itu jauh lebih murah dibandingkan saya pakai bensin. Kalau saya di fast charging-nya di SPKLU ya, yang kira-kira 50 kW, 60 kW, saya kena itu hampir 2.500 rupiah per KWH. Per kWh. Di sini harganya berapa? Nol. Gratis! Udah paling kenceng, gratis pula. Jadi, ini di sini, siapapun boleh pakai. Hyundai boleh pakai, merek lain boleh pakai, asal dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan di sini ada operatornya juga yang siap ngebantu. Kalau misalnya kita belum punya aplikasi MyHyundai, nanti akan dibantu. Dan gilanya, udah kenceng, gratis. Kita tidak perlu keluar biaya apapun. Namun memang, untuk merasakan benefit maksimal dari 240 kW ini, yang artinya lebih dari 200 ribu W mengecar baterai mobil ini, itu sayangnya tidak semua mobil listrik. Hyundai Ioniq 5 bisa, karena dia mampu sampai 350 ribu W. Tapi, mobil-mobil listrik lain kebanyakan itu, maksimal di 100 ribu W atau 150 ribu W. Apakah bisa menggunakan ini? Bisa, tapi yang maksimal sesuai dengan kemampuan maksimal mobilnya masing-masing. Tapi tetap saja kenceng dan gratis. Nah, ini karena hanya 15 menit misinya, itu biasanya kita nunggu saja di sini. Kita nunggu, tidak lama juga selesai. Tapi bagaimana kalau misalnya kita mau ke mall, kita mau ada keperluan, nah itu bisa kita titipin ke operatornya, nanti operatornya yang akan nitipin ke Valle. Nah, kebetulan saya juga lagi pengen lihat-lihat mall dikit. Jadi, boleh dititip di sini ya mas ya? Baik, Bapak. Nanti mobilnya kita serahkan untuk ke Valle. Jadi, selesai Bapak berkeliling di dalam mall, Bapak bisa mobilnya diambil di Valle. Ongkosnya ongkos Valle normal ya? Betul, Bapak. Jadi ya, ada ongkos Valle yang harus dibayar kalau kita pakai jasa Valle. Tapi kalau kita cuma mau ngisi saja, tunggu saja 15 menit. Selesai, nggak ada biaya sama sekali ya? Tidak ada biaya sama sekali, Bapak. Satu rupiah pun nggak ada? Tidak, Pak. Di sini free, Pak. Untuk ngecasannya aja. Nah, kalau buat yang non-Hunday, non-Hunday itu sih? Tetap bisa pakai aplikasi MyHyundai? Tetap bisa, Pak. Nanti bisa dibantu untuk download-nya, untuk setting-nya semua. Bisa, Bapak. Nanti pasti kita bantu untuk download dan registrasinya. Ah, oke, oke, oke. Siap, siap. Kalau gitu, saya tinggal sebentar. Siap, baik, Pak. Saya mau lihat-lihat. Baik, Bapak. Nanti saya tinggal ambil di Valle ya. Betul, Bapak. Oke. Pengambilan mobilnya bisa langsung ke Valle ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, Rev. Lo di sini aja. Tolong lihatin, mobilnya selesai 80% dalam berapa menit. Nah, kenapa kita nggak sampai 100%? Karena memang kalau 80% ke 100% itu semua itu diperlankan. Walaupun chargernya cepat, tapi dari mobilnya memang memelankan untuk rate charging-nya. Jadi kita sampai 80% aja. Karena 80% itu udah cukup banget gitu. Sisa 20%-nya di rumah aja, santai-santai. Nah, nanti lo lihat ya, Rev ya. 80% kelar dalam berapa lama. Oke? Iya. Iya. Widih, bener guys, 15 menit dong, sudah cabut, panggil Pak Bos dulu deh. Terima kasih. Kalau yang Gold, 125, tapi kalau misalnya kita nunggu sendiri, nggak kena biaya apa-apa ya? Iya, kecuali om tinggal beberapa jam kita kan, sama, baru, panggil. Oke, sudah penuh, Rev? Sudah. Serius? Sudah di 15 menit tadi, Pak. 15 menit itu di 80%? Iya. Cepat banget, 15 menit. Masuk sih. Uh, sudah ada Hyundai lainnya yang nge-charge. Tapi ya, sebenarnya, seperti tadi saya bilang, Ultra Fast Charging dari Hyundai ini bisa dipakai bukan hanya untuk Hyundai, tapi juga untuk semua merek mobil listrik lainnya. Asalkan punya sambungan DC Charging CCS2. Jadi, DC Charging CCS2 yang bentuknya tadi, seperti Anda bisa lihat, seperti slotnya Hyundai ini. Itu bisa dipakai. Dan berapa maksimalnya ya tergantung kemampuan mobilnya. Kalau kemampuan mobilnya hanya bisa 100 ribu watt, ya 100 ribu watt. Kalau Hyundai ini, malah dia lebih advance daripada chargernya. Dia masih bisa sampai 350 ribu watt. Jadi, dia bisa memanfaatkan fungsi penuh dari Ultra Fast Charging ini. Coba kita starter. Oh, iya loh. Ini 79 sih. Mungkin tadi dimajuin dikit gitu ya. Tapi, tadi di sana udah 80 persen kan? 80 persen. Wow! Cepet banget. Cepet banget. Oke. Kita langsung bawa jalan aja mobilnya. Rangenya langsung nambah. Tuh, jadi 400 kilo. Bayangin, kita dapat 400 kilo cuma dalam 15 menit. Luar biasa nih Hyundai. Terima kasih Hyundai Fast Charging. Ini sering gratis. Unbelievable. Charger sekecang itu Ultra Fast Charging dan gratis. Dan cuma butuh 15 menit tadi. Saya ngisi dari 25 persen sampai 80 persen. Wah, benar-benar effortless banget. Dan luar biasa Hyundai ya. Artinya nggak cuma jualan mobil listrik. Tapi juga menyediakan infrastrukturnya termasuk Ultra Fast Charging. Bukan sekedar Fast Charging. Ultra Fast Charging. Dan di atas yang 240 kilowatt ini masih ada lagi yang 350 kilowatt. Tapi, wow, itu kayaknya sih nggak jauh beda lah sama yang 240 kilowatt. Yang 240 kilowatt aja itu kan cuma belasan menit udah bisa selesai. Tadi sampai 80 persen. Tapi, saya berdoa semoga charger yang cepat seperti itu. Yang Ultra Fast itu bisa makin meluas di Indonesia. Ya mungkin nggak bakal gratis selamanya ya. Mungkin ini karena salah satu bagian dari kepeduliannya Hyundai juga gitu ya. Tapi, kalaupun harus bayar dengan biaya yang wajar rasanya ini luar biasa bisa nge-charge mobil listrik secepat itu. Moga-moga itu makin banyak. Dan saya senang banget. Iodeng 5 ini sudah punya capability. Bahkan masih future proof. Sampai nanti ada yang 350 ribu watt. Mobil ini masih bisa capable untuk di-charge secepat itu. Nggak sabar rasanya melihat infrastruktur kendaraan listrik termasuk charging station yang Ultra Fast seperti itu makin meluas di Indonesia. Tapi, hari ini saya senang banget. Terima kasih Hyundai. Terima kasih buat Ultra Fast Charging-nya. Kayaknya sih bakal lumayan sering. Oh ya, suka ada pertanyaan juga. Rusak nggak sih baterai kalau sering-sering di Ultra Fast Charging seperti itu? Well, mobil ini digaransi baterainya selama 8 tahun. Dan selama 8 tahun itu sudah termasuk memperhitungkan mobil itu di-charge di daya yang bahkan lebih ekstrim. Bisa sampai 350 ribu watt. Jadi, tidak ada masalah. Ini masih dalam range-nya Hyundai. Walaupun kayaknya nggak mungkin juga kita tiap hari nge-charge seperti itu. Kecuali Anda benar-benar tidak mau keluar biaya sedikit pun. Walaupun biaya listrik sebenarnya murah. Dan Anda mau gratis terus tiap hari ke sana. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih rasanya itu sekali-sekali aja di situ. Tapi paling praktis tetap mobil listrik itu nge-charge di rumah. Biayanya juga sangat rendah. Jadi, nggak perlu ada khawatiran karena menurut Hyundai sampai 350 ribu watt itu masih capable dan bisa di-handle oleh baterainya. Karena arusnya juga tidak terlalu cepat karena mobil ini sekali lagi tadi arsitekturnya 800 volt. Yang artinya voltasenya tinggi sekali. Jadi, sebesar itu pun arusnya masih bisa ditangani oleh sistem elektrik dari mobil ini. Jadi, begitu aja video kali ini mencoba charger tercepat di Indonesia. Dan juga termurah ternyata karena gratis. Jangan lupa Anda klik like bila menikmati video ini. Komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Airi jika Anda belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Listrik gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.